Oke, jadi kali ini Nesgo Perjek akan mereview lagi sebuah villa dan ini adalah bagian depan dari tempat yang akan kita review kali ini. Ini itu di mana? Jadi selengkarnya seperti biasa setelah studio opening berikutnya. Jadi lokasi villa yang akan Nesgo Perjek review kali ini berada di kawasan Nembang, Bandung Barat. Dan saat ini juga kita sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi yang akan kita review tersebut. Setelah sekitar 15 menit perjalanan dari kota Nembang, akhirnya kita sampai juga di lokasi tujuannya. Tempat ini sendiri berada di pinggir jalan Terusan-Terusan Bajuri, jadi nggak sulit sih untuk ditemukan. Inilah gerbang masuk lokasinya dan kita langsung berusaha menemukan arah ke bagian resepsionisnya. Untuk proses check-innya mudah aja, cukup sebutkan sudah booking as nama siapa. Nanti resepsionisnya akan meminta KTP dan juga data nomor telepon kita, tapi di sini tidak ada biaya deposit dan KTP kita ditahan si selama kita menginap. Selanjutnya, kita nanti akan diantarkan oleh staff resepsionisnya untuk menuju lokasi villa yang telah kita pesan tersebut. Terima kasih telah menonton! Seperti ini sih, bagian ruang tengahnya. Bagian ruang tengahnya, di sini ada kasur lagi, di sini ada sofa. Sebelah itu ada TV ya, TV-nya memang agak jadul ya, TV tabung itu. Di sini banyak banget sofanya, 1, 2, 3, 4, 5 sofa dan juga ada kasurnya di sini. Sekarang kita lihat ke sebelah sini. Sebelah sini ada ruang makannya. Jadi dari sini ke ruang tengahnya, ini ruang makannya dan sebelah sini ada dapurnya sedikit-sedikit. Sekarang kita masukin ke kamar utamanya. Sekarang kita masukin ke kamar utamanya. Seperti ini sih kamar utamanya sih, ini ada yang lagi ya. Ada kamar mani lagi, tapi kamar maninya kayak gini. Oke, jadi tadi sudah dilihat dari pandangan orang pertama. Sekarang kita lihat dari pandangan orang ketiga. Tempatnya ini gede banget sih, ini beneran bisa buat family ya. Di sini aja dapetnya tempat minumnya, air minumnya ada 4, jadi bisa sampai 4 orang di sini. Bahkan lebih sih kayaknya sih. Jadi, seperti bisa dilihat tadi juga, sini ada kasur-kasurnya lagi. Sini ada jalan lagi ke lantai 2-nya. Penasaran? Oh, biasanya seperti ini ya. Di atasnya ada ruangan kayak gini. Tapi di sini bisa dibuka lagi. Dan, ada balkon. Ada balkon yang kita tadi masuk dari sana. Ini cafe-nya tapi kayaknya nggak aktif. Seperti itu men. Sebelah sini kita bisa lihat lagi. Wih, ada view kayak gini. View-nya lembah. Ini agak mengganggu sih tapi seperti itulah. Ini view-nya seperti ini. Oke, kita ke bawah lagi dulu. Aduh, ini beneran gede sih. Walaupun memang untuk TV-nya kayak gini ya. Seperti itu bisa dibilang ini TV-nya agak-agak aja dulu. TV masih cembung. Kita masuk sebelah sini. Ini tempat ruang makan ya. Ada meja makan. Di sini sebenarnya ada kompor juga sih. Ada kompor juga. Tapi nggak ada gas-nya kayaknya. Ada dispenser tapi nggak ada gallon-nya. Aduh, lucu banget. Sekarang kita masuk ke area kamarnya lagi. Dan ini kamar utamanya sih. Kamar utamanya kayak gini. Jadi pandangan orang ketiganya. Jadi tempatnya tuh gede banget. Ini tuh berapa dan juga nanti untuk apa namanya di sini tuh keadanya gimana. Apakah memuaskan atau nggak. Seperti biasa dilanjutin di esok hari review lengkapnya. Jadi itu aja. Sekarang kita lanjutin lagi selengkapnya di esok hari. Bang! 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi itu aja sih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton